Sobat Garuda Militer, masih ingatkan dengan kapal perang fregat kelas Mogami yang pernah ditawarkan oleh Jepang kepada Indonesia? Saat ini kapal perang fregat Jepang, yaitu JS Kumano atau FFM-2 sudah bersandar di Jakarta sejak selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 lalu. Selama 3 hari ke depan, kapal perang fregat kelas Mogami ini, akan melakukan beberapa kegiatan bersama TNI Angkatan Laut Indonesia, antara lain technical meeting dengan PT PAL dan Mitsubishi Heavy Industries, seperti dilansir dari Indonesia Defense pada tanggal 11 Mei tahun 2023. Melansir dari keterangan di Spen Lantamal 3 pada Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023, kapal perang fregat JS Kumano yang dikomandani oleh Komander Sakurai Atsushi itu, berlabuh di dermaga JICT-2 Tanjung Priok, Jakarta. Kedatangan kapal perang fregat JS Kumano ini, disambut baik oleh Wakil Komandan Lantamal 3 Jakarta, Kolonel Laut P. Wisnu Kusardianto. Sebelumnya pada awal Maret tahun 2021 lalu, pemerintah Indonesia dan Jepang telah menjalin kesepakatan pengalihan alutsista dan teknologi pertahanan. Nah, Sobat Garuda Militer, meskipun kesepakatan dari jenis teknologi dan persenjataan militer ini tidak disebutkan dalam perjanjian, tetapi kerjasama ini memberikan Jepang peluang untuk menjual kapal perang fregat kelas Mogami. Namun, sampai sejauh ini, belum ada sinyal yang jelas untuk melanjutkan rencana kerjasama ini. Melansir dari Militari Leak, kapal perang fregat kelas Mogami ini adalah kapal perang fregat siluman multiperan. Kemudian Navalnyus juga menyebutkan, bahwa kapal perang tersebut tergolong fregat kelas berat. Hal ini terlihat dari ukurannya yang besar, memiliki panjang 133 meter dan lebar 16 meter, serta memiliki berat total hingga 5.500 ton. Kapal perang fregat yang mampu mencapai kecepatan hingga 30 knot ini, juga dilengkapi dengan persenjataan kelas berat, seperti meriam laut MK-45 Mod 4 kaliber 127 mm di bagian depan kapal. Meriam ini mampu untuk menyasar target udara, permukaan, dan bahkan darat secara aktif. Nah, Sobat Garuda Militer, selain dilengkapi meriam, kapal fregat kelas Mogami ini juga dilengkapi dengan 2 unit kanon CIWS, dan 1 unit siram RIM-116 Rolling Airframe Missile, yang terletak di atas hanggar kapal. Lalu ada 2 kanister yang mampu untuk membawa 8 unit rudal anti kapal tipe 17, serta 16 peluncur rudal pertahanan udara MK-41 dalam sistem peluncuran vertikal atau VLS. Ada juga torpedo ringan tipe 12 dengan kaliber 324 mm, dan berbagai peralatan untuk menyebarkan ranjau laut. Kapal fregat kelas Mogami ini dilengkapi dengan D dan hanggar, untuk helikopter anti kapal selam sekelas SH-60L. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Garuda Militer. Terima kasih telah menonton!